Kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sam Menceritakan seorang pria yang mengidap gangguan intelektual disability Atau mental retardasi atau kadang disebut juga dengan tuna grahita Adalah keadaan di mana kecerdasan intelektualnya di bawah rata-rata orang pada umumnya Film ini telah rilis di bulan Desember di tahun 2001 Distradarai oleh Jesse Nelson Diberankan oleh Sin Pan sebagai Sam Dakota Fanning sebagai Lucy Diana West sebagai Annie Serta aktor dan aktris lainnya Itulah cuplikan video dari sebuah film yang akan kita rangkum pada kali ini Sebelum membahas lebih panjang lagi, kita intro terlebih dahulu Intro silahkan Film dibuka dengan adegan seorang pria yang tengah melayani pengunjung di sebuah kedai kopi Pria ini bernama Sam dan manajer di kedai tersebut bernama George Lalu Sam berlari menuju rumah sakit di mana sang istri yang tengah mengandung akan melahirkan sang buah hati Usai persalinan mereka keluar dari rumah sakit di mana sang istri langsung meninggalkan Sam Alasannya tentu sangat mudah Istrinya tak ingin menghabiskan hidupnya bersama dengan orang yang bodoh Sam yang sedang mengindong sang bayi terus memanggil sang istri namun istrinya kabur Tinggallah Sam yang kebingungan bersama dengan anaknya Kini mereka tinggal berdua Sam yang mengalami gangguan intelektual disability sangat kesulitan saat merawat bayinya seorang diri Sam kebingungan memilih susu formula yang cocok untuk bayinya Karena sang bayi yang baru lahir seharusnya masih menyusu asi Di malam hari anaknya yang belum kenyang terus menangis hingga membuat tetangganya terbangun Beruntung Sam mempunyai tetangga yang baik yang bernama Annie Ia mentelepon Sam menanyakan apa yang terjadi dengan bayinya Kemudian Sam meminta Annie untuk membantunya Dan Annie bersedia Kemudian ia menanyakan di mana ibunya Dari jawaban Sam sepertinya sang istri itu nafisma atau tidak mempunyai tempat tinggal Ia tidak ingin punya anak dengan Sam Ia hanya butuh tempat untuk tidur Ia hanya memanfaatkan Sam Annie mengajari Sam cara merawat bayi Bahwa bayi membutuhkan makanan setiap 2 jam Bahwa Sam akan terbangun di tengah malam untuk mengganti popok atau memberinya susu Bayi yang ia sayangi itu berjenis kelamin perempuan Dan ia beri nama Lucy Sam sendiri mempunyai 4 orang sahabat yang bernama Brad Joe Ifti dan Robert 4 orang sahabatnya ini sama-sama mengidap disabilitas Brad mengidap penyakit Down Syndrome Dimainkan oleh aktor cacat mental yang nyata Joe Mengidap penyakit mental retardasi Dimainkan oleh aktor cacat mental yang nyata Ifti memiliki gangguan perhatian defisit yang serius Dia cenderung berlebihan dalam menceritakan sesuatu Sedangkan Robert memiliki gangguan overprotective Kekhawatiran atau paranoid yang berlebihan Namun keempat orang sahabatnya ini sangat menyayangi Lucy dan juga Sam Saat bekerja Sam juga membawa Lucy karena di rumah tidak ada yang merawat Dan kadang Sam terlibat masalah dengan pelanggan Manajernya melihat hal itu Dan membuat Sam tidak bisa membawa Lucy lagi Ia kemudian menitipkan Lucy kepada Annie Tahun demi tahun berlalu Lucy beranjak dewasa Seperti kebanyakan anak pada umumnya yang mempunyai rasa keingin tahuan pada banyak hal Lucy mulai menanyakan berbagai banyak hal Berbagai pertanyaan Lucy lontarkan kepada ayahnya Yang bahkan orang normal sekalipun akan kesulitan untuk menjawabnya Dan sampailah pada pertanyaan dimana Lucy menanyakan keberadaan ibunya Namun Sam yang tidak tahu apa-apa sulit untuk memberinya jawaban Namun Lucy menenangkan ayahnya Tibalah usia Lucy untuk masuk ke sekolah Sam dan keempat sahabatnya mencoba memilihkan sepatu Yang akan dipakai oleh Lucy untuk bersekolah Saat sampai di meja kasir untuk membayar sepatu pilihan Lucy Sam kekurangan uang Teman-teman Sam kemudian mengeluarkan uang Untuk membantu membayar biaya kekurangan Meski mereka orang cacat mental Namun mereka tidak cacat hati Suatu hari saat teman Lucy berkunjung ke rumahnya Temannya melihat Sepertinya ayah dari Lucy sedikit aneh Dan inilah pertama kali bagi Lucy bahwa ia melihat ayahnya dihina di depannya Lucy merasa hancur Saat malam tiba mereka mempunyai kebiasaan membaca buku Saat sang ayah membacakan buku tersebut Terkadang Sam kesulitan dengan ejaan hurufnya saat membaca Dan itu membuatnya terbata-bata Lalu Lucy yang seorang anak namun paham dengan kondisi ayahnya Berusaha membantunya untuk membaca Di situasi yang berbeda Bahkan Sam tidak sadar bahwa ia telah digoda oleh seorang pelacur Yang membuatnya ditahan di kepolisian Karena polisi mengira mereka telah melakukan transaksi di tempat umum Namun melihat kondisi Sam Polisi melepaskannya kembali Perlahan-lahan namun pasti masalah mulai muncul Sam dipanggil oleh guru ke sekolah Bukan karena nilai atau kelakuan Lucy yang buruk Melainkan suatu gambar yang sedikit nyeleneh untuk anak seusianya Lucy menggambar dirinya lebih tinggi dan lebih besar dari sang ayah Yang menggambarkan sepertinya sang anak yang menjaga sang ayah Sungguh rasa cinta yang begitu besar Sang guru menambahkan bahwa sepertinya Lucy menahan dirinya sendiri di kelas Ia enggan untuk belajar banyak hal karena mengetahui kondisi ayahnya Yang IQ-nya setara dengan anak umur 7 tahun Lucy takut dirinya akan menjadi lebih pintar dari ayahnya Mendengar penjelasan dari para guru Sam kebingungan untuk menjawab Sam kebingungan mengolah kata-kata Suatu hari Sam menuruti keinginan Lucy untuk makan di restoran yang berbeda dari yang biasa mereka kunjungi Saat memesan makanan pelayan resto menjelaskan bahwa ada beberapa menu yang tidak tersedia dengan yang Sam pesan Namun Sam terus memaksa sang pelayan resto Terjadilah situasi dimana Sam kehilangan kontrol diri Lucy yang baru pertama kali melihat ayahnya marah seperti ini hanya bisa terdiam Tiba lah hari ulang tahun Lucy yang ketujuh Sam berencana membuat kejutan dengan merayakan ulang tahun Lucy dengan meriah Dengan dihadiri oleh teman-teman Lucy sendiri dan juga keempat sahabat Sam Namun terjadi masalah dimana Sam terlibat cekcok dengan serasatu anak dari teman Lucy Ayah dari si anak tidak terima anaknya dimarahi lalu mendorong Sam Keributan itu bertepatan dengan hadirnya Lucy di depan pintu rumahnya Teman Lucy menceritakan bahwa Lucy pernah berkata bahwa Sam bukanlah ayah kandungnya Dan bilang bahwa Lucy adalah anak adopsi Mendengar itu semua di hadapan banyak orang Lucy merasa malu Kemudian ia berlari keluar Dengan rentetan peristiwa dimana Sam pernah terlibat prostitusi Tidak bisa mengontrol emosi Serta membahayakan anak-anak membuat pihak dari perlindungan anak menyatakan Bahwa kemampuannya untuk mendidik dan merawat anak dipertanyakan Hal itu membuat Sam dan Lucy terpisah Lucy harus tinggal di rumah aman Dan perawatannya diawasi oleh pihak perlindungan anak Sampai adanya putusan dari peradilan Sam hanya bisa bertemu dengan Lucy di tempat yang telah ditetapkan Hanya bisa bertemu dua kali dalam seminggu Dan setiap pertemuan hanya diberi waktu dua jam Jika Sam tidak mencari pengacara Pemerintah akan menyediakannya Sam kemudian berdiskusi dengan keempat sahabatnya Tak mau kehilangan hak asuhnya Sam kemudian mencari pengacara sendiri Untuk menangani kasusnya Akhirnya Sam menemukan pengacara yang terkenal Banyak kasus yang ditanganinya selalu dimenangkan Namun untuk menyewa pengacara tersebut Harus membayar dengan biaya yang mahal Sam tidak sanggup membayarnya Dan ia diusir keluar Namun Sam tak ingin menyerah begitu saja Ia tetap bekerja keras Agar bisa menyewa pengacara tersebut Nama pengacara tersebut ialah Rita Tibalah hari Sam mengunjungi Lucy Sam membawa sebuah kue Namun terjatuh saat ia berlari Saat mereka mengobrol Terlihat jelas bahwa ayah dan anak ini saling menyayangi Lucy tak habis pikir Kenapa mereka ingin memisahkannya dengan sang ayah Untuk ketiga kalinya Sam mendatangi Rita Menanyakan masalah tempoh hari Lelah dengan didatangi Sam terus-terusan Dan demi menjaga citranya di hadapan teman-teman Rita setuju untuk menjadi pengacara Sam Dengan tanpa dibungut biaya Rita mulai menangani kasus Sam Langkah pertama yang dilakukan Rita adalah Membuat Sam terlihat baik di mata pengadilan Rita membutuhkan kesaksian para sahabatnya Namun keempat sahabatnya ini mempunyai kekurangan Kesaksian dari mereka sulit untuk diterima Sam kemudian mengunjungi Annie Memintanya untuk menjadi saksi Namun Annie menolak hadir di persidangan pertama Saksi yang dihadirkan di hari pertama Ialah saksi dari pihak Departemen Perlindungan Anak Mereka diwakili oleh pengacara yang bernama Turner Namun pengacara dari Sam langsung menangkap Ada sisi emosional dari saksi Dan Rita memanfaatkan hal tersebut Sedang pertama dimenangkan olehnya Sedang kedua memanggil saksi dari pihak Sam Menjelaskan yang intinya kemampuan intelektual seseorang Tidak berhubungan dengan kemampuan mereka untuk mencintai Dan lagi sedang kedua dimenangkan oleh Rita Setelah beberapa hari Sam mengunjungi Lucy Lucy mengajak Sam untuk jalan-jalan keluar Sam yang polos hanya mengikutinya Mereka berputar-putar menggunakan angkot hingga larut malam Tentu saja pihak Perlindungan Anak menganggap hal itu Sebagai upaya untuk membawa kabur Lucy Dan Rita melampiaskan kemarahannya kepada Sam Karena yang dilakukan Sam ini bisa membuat semua rencana berantakan Dan hasil dari dua persidangan sebelumnya menjadi sia-sia Giliran Lucy untuk menjadi saksi Turner mengintimidasi Lucy dengan pertanyaan-pertanyaan Yang membuat Lucy jauh dilubukatinya Menginginkan seperti anak-anak lainnya Yaitu mempunyai orang tua yang normal Namun Lucy memahami perasaan ayahnya Dengan berkata yang Lucy butuhkan hanyalah cinta dan kasih sayang Dari jendela rumahnya Annie memandang Sam Yang tengah kalut menghadapi semua masalah ini Dan membuatnya memutuskan untuk menjadi saksi Dalam persidangan selanjutnya Terdapat dua orang saksi pada persidangan selanjutnya Yaitu manajer tempat kerja Sam dan tetangganya Annie Namun Turner langsung menyikat habis Annie Dengan menyerang masa lalunya Yang dimana masa lalu hubungannya dengan sang ayah Tidak harmonis Dan Annie sendiri menderita agorapobia Yang membuat ia takut dan cemas Serta panik dalam situasi tertekan Di persidangan berikutnya Setelah giliran Sam yang akan menjadi saksi Rita membawa ke Sam ke rumahnya Untuk melakukan latihan semua pertanyaan Yang kemungkinan akan ditanyakan kepada Sam Dia menyuruh Sam untuk terus mengulanginya Sampai ia bisa menjawab dengan lancar Rita juga meminjamkan jas milik suaminya Kepada Sam agar dipakai saat persidangan esok hari Sebelum berangkat ke persidangan Sam dengan mengenakan jas pinjaman Memilih untuk bekerja terlebih dahulu Namun sebuah masalah muncul Sam mengotori jas pinjaman tersebut Dengan noda kopi yang tumpah Sampai di persidangan Sam bahkan masih memakai celemek Dan jas yang kotor Sehingga membuat Rita terkejut Sam kemudian diberi beberapa pertanyaan Beruntung Sam masih bisa menjawabnya dengan lancar Disini diketahui masa lalu Sam Dimana ia tinggal dengan ibunya Dan ayah dari Sam kabur saat ia lahir Ketika ibunya sakit Ia tinggal di lembaga anak Hingga tiba sampai pada pertanyaan yang menyudutkannya Tentang apakah Sam mampu memenuhi kebutuhan hidup Lucy Dari SD, SMP, SMA Dimana Lucy akan mengalami pubertas Bebagai pertanyaan yang memenuhi kepalanya Membuat ia teringat dengan masalah lulusi Membuat ia kebingungan dan mengakui Bahwa Lucy berang mendapatkan lebih Dan akhirnya Sam kalah dari gugatan Lucy akan diantar ke orang tua asuhnya yang baru Dan itu membuat ia terpukul Ia memberanikan diri mengunjungi Lucy Namun melihat Lucy telah bahagia dengan orang tua asuhnya Ia mengurungkan niatnya untuk bertemu dengan Lucy Sam semakin terpuruk Ia menyendiri diri rumahnya Mengunci diri dari dunia luar Hingga datanglah Rita mengunjunginya Ditendanglah pintu rumah Sam Mengetahui Sam tengah terpuruk Ia menyapa Sam dengan pelan-pelan Namun Sam yang tengah dilanda depresi Langsung tancap gas Cuk aku ini masih kesel usaha gini Usaha gini usaha ngono Nange ngurungan berhasil Kerja besok tekan sore Tak lakon ni tahun-tahun Dan harap gua ngopo Kowe yang ngerasaknya dadi aku Mergane kowe apa-apa Wais duwe Rita gak kalah ngegas Jancuk raimu Kan pikir kan duwe Tak sing di masalah Aku duwe bucu Nange bucuku jelalatan Gulewadun liyo Dwe anak kandangan ini Ngeyel Konsina wangel Dolanan HP ya Aku juga duwe masalah Pikir muda wikuku wikita Seng paling terkosor Neng duwe ngeyoki Akhirnya Sam mengalah Yowis wis Aku nyaluk ngapuro ya Setelah itu Sam bangkit Selain bekerja di kedai kopi Ia mempunyai pekerjaan lain Yaitu membawa anjing jalan-jalan Dan kadang juga memandikannya Melihat Sam telah bangkit kembali Rita mulai membicarakan tentang Lucy Bahwa Sam masih mempunyai kesempatan Jika bersedia Rita ingin mengajukan di pengadilan Tentang hak asuh bersama Di sini maksudnya Hak asuh perawatan dan pendidikan Masih ditanggung oleh orang tua asuh Namun Sam bisa mengunjungi Lucy Kapanpun Sam mau Melihat ada kesempatan Sam kemudian memutuskan Untuk pindah rumah Sam kini tinggal Tak jauh dengan rumah orang tua asuh Lucy Hal itu ia lakukan Agar lebih mudah bertemu dengan Lucy Dan tentu saja hemat waktu Dan uang tanpa harus membayar angkot Sam juga pindah kerjaan Kini ia bekerja di sebuah warteg Pekerjaan sampingan juga tetap Ia lakukan Lucy yang mengetahui Sam pindah tak jauh Di dari rumahnya Hampir tiap malam Ia menyelinap keluar rumah Agar dapat bertemu dengan sang ayah Setiap malam Lucy datang Setiap malam pula Sam menggendongnya untuk pulang Hingga suatu malam Orang tua asuh Mengantar Lucy ke rumah Sam Ia terharu dengan hubungan Sam dan Lucy Yang begitu dekat Hingga orang tua asuh Lucy sendiri Yang memiliki inisiatif Untuk mengajukan hak asuh Bersama di pengadilan Sam kemudian meminta Agar bisa bersama-sama Membesarkan Lucy Karena Lucy membutuhkan Sosok seorang ibu Dan akhirnya film ini Berakhir bahagia Di adegan akhir Lucy Tidak hanya mempunyai ayah Namun juga bisa merasakan Kasih sayang Dari sosok seorang ibu Dan film pun usai Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa Di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton